Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita pada minggu ini diambil dari Rumah 8 ayat 8-11. Beginilah firman Tuhan. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Dan jika roh dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sering sekali untuk mendapatkan apa yang manusia inginkan dalam hidup ini. Kedagingan mereka lebih kuat dibandingkan mengandalkan kuasa roh kudus Tuhan. Meskipun pada akhirnya kedagingan itu membawa peneritaan dan kekecewaan serta penyesalan. Sahabatku, pada suatu masa, ada seorang raja Cina yang merasa semakin tua dan harus meninggalkan singgah sananya. Ali-ali memilih anak-anaknya atau para pejabat negara untuk menetapkan kedudukannya, raja tersebut memutuskan untuk menggunakan cara yang lain. Beliau mengumpulkan semua pemuda yang ada di negaranya untuk menghadap dan berkata, sekarang sudah saatnya aku turun dari singgah sana dan sudah saatnya pula aku memilih raja yang baru. Aku akan memilih salah satu dari kalian untuk menjadi raja. Para pemuda kaget mendengarnya. Raja melanjutkan, Hari ini, aku akan memberikan sebuah benih kepada setiap orang. Hanya satu benih saja, tetapi benih ini sangat istimewa. Aku minta kalian ambil benih ini, kemudian pulang ke rumah masing-masing, tanam dan sirami benih ini, lalu datanglah kembali kepadaku setahun lagi bersama dengan tanaman dari benih tersebut. Maka aku akan menilainya dengan melihat tanaman yang kalian bawa dan aku akan memutuskan siapa yang akan menjadi raja sebagai penggantiku. Di antara orang-orang yang dipanggil ke istana tersebut, ada seorang pemuda yang bernama Ling. Ia pun mendapat sebuah benih seperti yang lainnya. Setelah Ling pulang ke rumah, dia menceritakan apa yang dialaminya di istana kepada ibunya dengan antusias. Ibunya memberikan sebuah pot dan sedikit tanah. Ling pun menanam benihnya dengan hati-hati, meletakkan pot itu di depan jendela yang bisa dimasuki cahaya matahari. Ling setiap hari menyiram tanamannya dan memastikan apakah benihnya tumbuh atau tidak. Setelah sekitar tiga minggu berlalu, pemuda-pemuda lain yang tinggal dekat dengan rumah Ling mulai menceritakan bagaimana benih mereka tumbuh dan berkembang. Setiap kali Ling mendengarkan cerita mereka, Ling langsung pulang ke rumah dan mengecek tanamannya. Nah, tetapi dia tidak melihat perkembangan apapun di pot miliknya. Minggu berganti minggu, akan tetapi tidak ada perubahan apapun. Sementara itu teman-temannya dengan penuh kebanggaan selalu membahas perkembangan bunga-bunga milik mereka. Ling hanya berdiam seribu bahasa, karena tidak ada apapun yang dapat dibahas tentang tanaman milik mereka. Dia hanya memiliki sebuah pot yang diisi dengan tanah, Hanya itu saja. Dan dia pun mulai percaya bahwa dirinya telah gagal. Akhirnya, enam bulan berlalu. Di pot miliknya, Ling masih tidak mendapatkan apapun. Ling yakin bahwa benihnya sudah busuk. Saat benih-benih milik pemuda yang lain sudah berbunga, atau bahkan menjadi pohon, dia punya sebuah pot kosong. Itu saja. Akhirnya, satu tahun genap berlalu, dan semua pemuda-pemuda di negeri itu membawa tanaman yang telah mereka tanam kehadapan raja. Ling berkata kepada ibunya bahwa dia tidak akan membawa pot kosong kehadapan raja. Tetapi ibunya menasihati agar Ling tetap membawa potnya dan bertindak jujur. Ling, yang sampai jatuh sakit merasa terbebani dengan keadaannya, tetap menuruti perkataan ibunya karena yakin akan kebenaran nasihat beliau. Dan akhirnya ia memberanikan diri membawa pot kosong itu ke istana. Sesampainya di istana, ia terperangah ketika melihat berbagai jenis tanaman yang dibawa pemuda lain. Semuanya berwarna-warni, indah, dan menebarkan wangi semerba ke segala arah. Pemuda-pemuda lain menceritakan bagaimana mereka menumbuhkan benihnya, sehingga begitu indah dengan seriusnya. Mereka juga menertawakan Ling ketika melihat potnya yang kosong. Beberapa orang merasa sedih melihat kondisi Ling dan merangkul bahunya seraya berkata, Biarlah jangan kau risaukan. Kamu telah melakukan yang seharusnya kamu lakukan. Raja tersebut mendatangi para pemuda peserta sayembara dan memeriksa tanaman mereka. Pada saat bersamaan, Ling berusaha untuk berdiri di belakang. Raja berkata, Alangkah besarnya pepohonan dan bunga yang kalian pelihara ini. Pada hari ini, akan dipilih raja baru dari salah satu di antara kalian. Tiba-tiba sang raja melihat Ling yang sedang memegang pot kosong. Dengan segera, raja memerintahkan agar pengawal membawa Ling ke hadapannya. Ling pun gemetar ketakutan. Ling berpikir, Jangan-jangan karena saya gagal menumbuhkan benih itu, raja akan membunuhku. Raja menanyakan nama Ling. Ling pun menjawab pertanyaan beliau. Pemuda lainnya mulai menertawakan Ling. Raja mendiamkan cemohan tersebut dengan mengalahkan tangan. Raja menempatkan Ling kesebelahnya sambil berkata kepada semua orang yang hadir, Berikanlah salam kepada raja baru kalian. Namanya Ling. Ling tidak memercayai apa yang didengarnya. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi raja padahal benih yang kutanam tak tumbuh? Pikirnya. Raja tersebut melanjutkan bicaranya. Satu tahun yang lalu, saya memberikan satu benih kepada setiap orang. Saya meminta kepada kalian untuk menanam benih tersebut dan menunjukkannya kepada saya setahun kemudian. Akan tetapi, ketahuilah bahwa benih yang saya berikan itu sebelumnya telah diracuni, sehingga tidak mungkin menemukan benih tersebut yang akan tumbuh. Selain Ling, kalian semua membawakan kepada saya bermacam-macam pohon, tanaman, dan bunga. Ketika saya melihat benih yang saya berikan kepada kalian tumbuh menjadi berbagai jenis tumbuhan, saya sadari bahwa kalian telah menanam benih lain yang telah saya berikan. Di antara kalian, hanya Ling yang berani menunjukkan kejujurannya dengan membawa pot kosong di dalamnya telah menanam benih yang saya berikan kepadanya. Olah karena itu, dialah yang akan menjadi raja baru kalian. Demikian juga dalam nashutbah ini, Wallace menguraikan dua golongan orang yaitu mereka yang hidup menurut daging tabiat berdosa dan mereka yang hidup menurut roh. Hidup menurut daging berarti mengingini, menyenangi, memperhatikan, dan memuaskan keinginan tabiat manusia berdosa. Hidup menurut roh mencari dan tunduk kepada pimpinan dan kemampuan roh kudus dan pikiran pada hal-hal dari Allah. Wallace mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang untuk mengikuti hukum daging dan pimpinan roh pada saat yang bersamaan. Sahabatku, orang-orang yang hidup menurut daging adalah orang-orang yang sibuk dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup penuh dosa. Dan dia akan menjadi seteru Allah. Dan orang yang hidup menurut roh adalah orang-orang yang hidup dengan segala sesuatu yang menyenangkan dengan hidup menurut pimpinan dan kuasa roh. Dalam ayat 9-11, Wallace menunjukkan apa yang membedakan orang-orang yang berada di dalam daging dengan orang-orang yang berada dalam roh. Orang-orang yang hidup dalam roh adalah milik Kristus dan orang-orang yang hidup dalam daging bukan milik Kristus. Jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Orang yang hidup dalam roh akan selalu dan bertindak seturut dengan roh tersebut yang memberikan kehidupan karena dengan roh berpikir mematikan perbuatan-perbuatan daging. Tetapi orang yang hidup dalam daging, dia akan selalu berusaha memuaskan kedagingannya yang menyebabkan kematian karena orang yang hidup dalam kedagingan akan mati. Dan orang hidup dalam kedagingan adalah orang-orang yang masih hidup dalam manusia lama. Sedangkan orang-orang yang hidup dalam roh adalah orang-orang yang sudah menanggalkan hidup lama dan hidup dalam manusia baru. Sahab taku, dalam menjalani hidup ini, ada berbagai macam gudaan yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa dan juga ada banyak masalah dan masalah yang kita hadapi. Tentu kita memiliki keterbatasan jika hanya mengandalkan kemampuan diri kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, Berjaga-jagalah dan berdoalah agar kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, Markus 14 ayat 38. Sebab tidak ada satu perbuatan yang benar-benar dapat kita lakukan jika hanya mengandalkan kemampuan diri kita. Jangan ada yang memegahkan diri, karena Tuhanlah melalui rohnya yang diam di dalam diri kita untuk mempersiapkan kita melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan jati orang yang munafik, yang membangunkan pujian dengan maksud yang kotor, untuk mendapat pujian dan kehormatan bagi diri sendiri. Kebaikan sejati hanya terjadi oleh berkat pertolongan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula dalam menghadapi berbagai masalah hidup, jangan pernah kita berkecil hati atas kelemahan kita, karena memang kita harus mengakui bahwa kita lemah jika hanya mengandalkan diri kita. Sebaliknya kita harus berbesar hati, karena kita mau dituntun oleh roh Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Setiap saat, hari demi hari, sedikit demi sedikit dia akan membimbing, mengajar dan mengarahkan kita. Untuk menyatu dengan kuasanya yang tak terbatas memberi kehidupan kepada kita. Sebagaimana Rasul Poles menuliskan, Dan janganlah kamu menduakan roh kudus Allah yang telah memateraikan kamu hari ini, Efesus 4 ayat 30. Amin.